Jadi di awal pembelajaran tematik kita sudah mendengarkan pengarahan dari Miss Ellis ya. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan pembelajaran tematik? Nah, pada kesempatan ini Mister mau sedikit sampaikan kepada kalian. Perhatikan anak-anak, di sini kita mengimplementasi pembelajaran tematik atau menerapkan dari pembelajaran tematik itu sendiri. Perhatikan, tadi Miss Ellis sudah menyampaikan bahwa pengertian pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu anak-anak yang menggunakan tema untuk mengaitkan, menggabungkan, menjadi saling terhubung, menjadi satu kesatuan nantinya. Beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Jadi setiap kalian, anak-anak, kalian belajar mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak hanya kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru kalian di tempat ini saja. Tapi kalian juga akan mendapatkan informasi, akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru-guru yang kami datangkan. Yang sesuai dengan kapasitasnya, yang sesuai dengan apa yang mereka tekuni di dalamnya. Seperti contohnya, apa yang kita pelajari khususnya di mata pelajaran PJOK, yaitu tentang keselamatan di jalan raya. Nantinya kalian akan dapatkan lebih mendalam ilmu tersebut tentang rambu-rambu, tentang aturan dalam keselamatan di jalan raya oleh pihak berwajib dari kepolisian ataupun dari dinas perhubungan nantinya akan kalian dapatkan tentunya. Oke, selanjutnya anak-anak. Ini penjelasan singkat mengenai pembelajaran tematik ya. Sama persis seperti apa yang Miss Ellie sampaikan tadi. Adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran. Sehingga memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Kita tentunya sudah pelajari anak-anak khususnya di mata pelajaran PJOK tentang keselamatan di jalan raya. Mengapa di dalam pembelajaran keselamatan di jalan raya kalian juga sudah simak korpain yang Mr. sampaikan beberapa minggu yang lalu. Di dalamnya ada aturan. Ya, ada norma. Yang mengikat kita semua untuk patuh dan taat terhadap aturan yang sudah disampaikan. Yang sudah dicetuskan oleh pemerintah. Supaya kita selaku masyarakat Indonesia tunduk patuh dan taat terhadap aturan, norma, kaidah yang sudah disepakati bersama. Supaya dalam penerapan, dalam situasi pelaksanaannya di jalan raya, kita mampu mengikuti aturan yang ada untuk menjaga keselamatan kita pertama. Dan keselamatan orang lain. Ingat, seperti kata Mr., kita ini semua tanpa terkecuali punya tugas menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Apalagi situasi corona seperti ini. Kita simak. Yang pertama, kita mempelajari tentang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Yaitu olahraga. Di sini Mr. akan menyampaikan kompetensi dasar yang dimaksud di dalamnya. Kompetensi dasar adalah suatu pengetahuan. Baik pengetahuan dan keterampilan di dalamnya ada penjelasannya. Di sini pembelajaran PJOK, KD-nya 3.10 berbunyi, memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah perhatikan anak-anak, menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Ingat, kita semua punya tugas dan tanggung jawab menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Jadi bukan hanya tugas pihak berwajib. Baik kepolisian ataupun dinas perhubungan. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Kemudian di KD 4.10 berbunyi, perhatikan anak-anak, memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah itu untuk kompetensi dasar yang dapat dilakukan atau dipahami oleh kalian semua sebagai peserta didik. Kita turun dalam indikator keselamatan di jalan raya di mata pelajaran PJOK. Perhatikan di indikator 3.10.1. Di sini indikator merupakan penanda pencapaian. Apa yang kita pelajari tadi di kompetensi dasar sekarang menjadi indikatornya menandai pencapaian kita semua dalam mempelajari dari keselamatan di jalan raya itu sendiri. Ya di sini bunyinya 3.10.1. Memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Perhatikan. Memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kemudian 3.10.2 menyebutkan, perhatikan anak-anak. Memahami manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Ternyata memiliki manfaat ketika kita paham, ketika kita mengetahui aturan, norma, kaedah. Yang ada khususnya yang kita pelajari di jalan raya. Jadi rambu-rambu yang kalian perhatikan di jalan raya, sesuai dengan apa yang kita pelajari minggu lalu. Kalian bisa terapkan, kalian bisa pelajari dan praktekan dalam kehidupan kalian. Bahwa fungsi dari trotoar itu diperuntukkan oleh siapa? Sudah jelas sesuai dengan kata mister di pembelajaran minggu lalu. Diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tidak boleh kendaraan sepeda gayung, ataupun sepeda motor, bahkan mobil melintasi dari trotoar tersebut. Karena apa? Karena diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki itu sendiri. Kemudian kita masuk dalam indikator 3.10.3. Perhatikan, memahami dampak atau akibat tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Nah, dari ini mister sudah menyampaikan pengalaman mister di pembelajaran minggu lalu. Bagaimana? Apa akibatnya ketika kita tidak memahami aturan berlalu lintas? Tidak hanya kita paham naik motor saja ketika usia kalian nanti sudah layak. Tapi kita harus paham bagaimana situasi jalanan, bagaimana kita harus mematuhi marka jalan. Garis jalan itu kita harus pahami. Kita jalan di sebelah kiri. Jadi kita harus memahami aturan di jalan raya itu seperti apa. Ketika kita tidak memahami anak-anak, kita tidak mengetahui, tidak memahami dengan baik makna, aturan yang ada di jalan raya. Akibatnya apa? Keselamatan diri kita akan terancam. Bahkan orang lain pun juga akan merasakan dampak negatifnya ketika kita tidak memahami dari aturan keselamatan di jalan raya itu sendiri. Kemudian kita turun lagi, perhatikan. Untuk 3.10.4 disitu berbicara, menyebutkan bahwa memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kita ditekankan lagi anak-anak untuk memahami cara menjaga keselamatan diri kita sendiri pertama. Kita tahu ketika kita sudah mengetahui aturan di jalan raya, belum tentu orang lain juga memahami hal yang sama seperti apa yang kita pelajari. Oleh sebab itu, mister, tekankan kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang sama menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Kita jaga keselamatan diri kita dan orang lain. Jangan bertindak seenaknya sendiri ketika kita berada di jalan raya. Selanjutnya, 3.10.4 memahami cara menjaga keselamatan diri kita. Ini penerapannya. Keselamatan diri kita dan orang lain di jalan raya. Turun, perhatikan. Kita sudah pelajari ya, di dalam buku paket PJOKA, minggu lalu mister sudah ingatkan di halaman 277. Di sana dijelaskan tentang keselamatan di jalan raya. Dan beberapa minggu yang lalu mister sudah sampaikan bahwa ketika kita mempelajari keselamatan di jalan raya, di dalamnya kita memahami dulu apa itu keselamatan. Perhatikan anak-anak di layar monitor kalian. Di sana dijelaskan keselamatan di jalan raya adalah suatu keadaan. Di mana terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas. Yang disebabkan oleh, yang pertama faktor manusia. Kemudian ada faktor kendaraan. Dan ada faktor jalan atau lingkungan. Nah ini, empat faktor ini menyebabkan terjadinya suatu keadaan di mana kecelakaan itu terjadi. Ketika dari faktor manusianya itu sendiri tidak mematuhi, tidak mengetahui rambu-rambu berlalu lintas, otomatis terjadilah kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Karena faktor kelalaian manusia. Tidak taat, tidak patuh terhadap aturan, terhadap rambu-rambu lalu lintas. Suka nyelonong ketika lampu merah, kemudian suka ngambil jalan orang. Nah ini faktor manusia yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kemudian ada faktor kendaraan. Nah, mister ingatkan lagi, faktor kendaraan ini menentukan kita di jalan raya. Anak-anak sesuai dengan cerita mister, pengalaman mister. Ketika mister diantar berobat ke Denpasar oleh adik mister. Tiba-tiba ada mobil di depan mister, salah satu komponen mobil yang sangat penting terlepas, yaitu roda bagian kanan depan. Bayangkan, dari faktor kendaraan ketika tidak dicek dengan baik, komponen-komponen kendaraan yang penting itu tidak dirawat dengan baik, otomatis akan rusak. Otomatis baut-baut yang mengikat ban tersebut akan kendor. Ketika dalam kondisi kencang, ban itu berputar di jalan, otomatis baut itu akan lepas dengan sendirinya. Otomatis roda atau ban mobil atau motor itu sendiri akan tercopot. Sehingga timbulah kecelakaan. Karena apa? Dari faktor manusianya yang lalai, sekarang faktor kendaraan itu sendiri. Tidak dirawat, tidak dicek dengan baik. Nah, itu sudah dua. Kemudian, ada faktor apa lagi yang mempengaruhi keselamatan di jalan raya? Ya, ada faktor jalan atau lingkungan. Di sini, kita mungkin jarang lihat ya kalau di Denpasar jalanan berliku. Tapi kalian bisa perhatikan ketika kalian pergi ke daerah Bedugul. Nah, kalian perhatikan. Jalanan di sana beda dengan jalanan yang ada di dataran rendah. Seperti kawasan Denpasar. Ya, jalanan di Bedugul. Kalian bisa perhatikan. Sudah menanjak dan banyak kelokan. Nah, ini mempengaruhi keselamatan kita juga. Jadi, dari pemerintah, dari pihak yang berwajib memasang rabu dan pembatas jalan. Supaya para pengguna jalan raya itu sendiri dapat mengetahui situasi dan kondisi jalan yang dilaluinya. Ya, apabila tergelincir, apabila sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, kendaraan tersebut masih bisa tersangkut dalam pembatas. Kalian bisa perhatikan ketika kalian sering berpergian ke Bedugul ya. Setiap lereng jurang, jalanan yang berada di pinggir jurang, pasti diberikan batas. Ya, dibatasi oleh besi. Supaya kendaraan tersebut tidak menerobos atau tidak melebihi jalan yang sudah ada. Ya, itu dari faktor jalanan atau lingkungan. Ya, mempengaruhi keselamatan kita di jalan raya. Kemudian, perhatikan anak-anak, dijelaskan bahwa keselamatan lalu lintas bertujuan guna menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Nah, kita mempelajari ini, mengapa kita mempelajari keselamatan di jalan raya? Ini penting, karena apa? Untuk tujuannya menekan, untuk mengurangi korban-korban yang mati sia-sia ataupun celaka di jalan raya. Karena apa? Karena kecerobohan, karena kelalaian dari manusia itu sendiri. Dari kendaraan dan dari faktor jalan atau lingkungan yang menyumbang terjadinya kecelakaan di jalan raya. Jadi, sudah jelas ya, keselamatan lalu lintas itu bertujuan guna menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kemudian, jumlah korban kecelakaan jauh lebih tinggi. Ya, kita sudah pelajari ini anak-anak, korban kecelakaan di jalan, di darat, jauh lebih tinggi. Daripada alat transportasi, laut, kapal laut, kemudian kereta api. Kereta api punya jalannya sendiri, punya rel khusus ya, tidak seperti mobil atau motor. Kemudian, pesawat terbang lewat udara. Jadi, faktor tingkat tingginya terjadinya kecelakaan di jalan raya itu lebih tinggi, lebih sering terjadi daripada alat transportasi lainnya. Jadi, kita selama masih sering berkendara mobil atau motor, nantinya ketika usia kalian sudah layak secara mental dan psikologis kalian sudah cukup layak, kalian harus memahami, kalian harus mengetahui bahwa kendaraan yang kita naiki, kendaraan yang kita kemudikan, baik kendaraan Ronde 2 ataupun Ronde 4, ada bahaya yang mengancam di dalamnya. Sudah jelas ya, alat transportasi darat ini lebih sering terjadinya kecelakaan daripada alat transportasi yang lain. Ya, gitu. Kemudian, perhatikan anak-anak. Nah, disini ada kaitannya tadi, ya pembelajaran tematik antara pembelajaran satu dengan yang lainnya, sesuai dengan apa yang Miss Desi sampaikan di awal tadi. Ya, yaitu pembelajaran PJOK, ada kaitannya dengan pembelajaran PPKN. Ya, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Ya, mengapa demikian? Kalian bisa perhatikan di pembelajaran PJOK, ya kita dituntut untuk dapat memahami dan mematuhi tentang aturan. Kita sudah paham ya, anak-anak, bahwa apa yang kita sudah pelajari di kelas 7 dan di kelas 8, bahwa dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, adalah sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia. Ya, jadi kalau sudah bicara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, ya berarti di dalam Pancasila ada aturan. Di dalam Pancasila ada norma. Di dalam Pancasila ada kaidah. Ya, karena sifat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai petunjuk arah, dan sebagai pandangan hidup dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, perhatikan sebelum Mister bahas lebih jauh di dalamnya. Kalian perhatikan, dalam pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan, di dalamnya ada kompetensi dasar. Ya, yaitu 3.2 berbunyi, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, kemudian kompetensi dasar 4.2 berbunyi, mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, berhatikan mengkampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku. Berarti kita selain mempelajari, kita harus menyampaikan. Mengkampanyekan berarti kan mengajak, menyampaikan dan mengajak orang supaya ikut dengan kita. Untuk patuh dan taat terhadap aturan, terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kita. Khususnya di Indonesia. Jadi seperti itu. Perhatikan indikator di dalamnya untuk pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nah, perhatikan anak-anak. Indikator 3.2.1 berbunyi, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Kalian sudah pelajari bahwa di dalam norma, kaedah itu sendiri, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum, dan yang terakhir ada norma agama. Nah, kita harus tahu. Pelajaran di kelas 7 kalian harus ingat itu. Ada empat macam norma yang harus kita pahami. Dan harus kita hidupi sampai saat ini. Kemudian, di indikator 3.2, titik 2 menyampaikan, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus mendeskripsikan macam-macam norma tadi. Ada empat macam norma. Dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan kita, yang paling kecil saja dulu. Kemudian, di lingkungan berbangsa, dan bernegara, konteksnya lebih luas lagi. Konteksnya nasional, lebih luas lagi. Kemudian, indikator 3.2.3 menyebutkan, menunjukkan perilaku sesuai norma. Nah, ini, perhatikan anak-anak. Kita mempelajari tentang norma, hukum, dan keadilan. Bukan hanya sekedar mempelajari. Kita harus mampu menunjukkan perilaku. Dari norma, dari keempat norma itu sendiri. Kita harus menghidupinya. Dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita sekedar mempelajari, terus kita lupa. Kita harus mampu, perhatikan, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Itu baru sifat, dan karakter Pancasilais. Bukan hanya sekedar belajar. Tapi kita harus mampu mengamalkannya. Kemudian, 3.2.4 menyebutkan, menunjukkan macam-macam keadilan. Nah, ini, kalian sudah pelajari di kelas 7, dan kita tekankan lagi di kelas 8, untuk macam-macam keadilan. Kemudian, di indikator 3.2.5, perhatikan anak-anak. Menganalisis pentingnya norma hukum, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus menganalisis. Kita harus mengetahui, melihat, memilah pentingnya norma hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, kita, selaku masyarakat Indonesia, anak-anak, tidak harus, kita sekolah hukum. Tapi kita harus, mengetahui dasar-dasarnya. Jadi, ada, pemberitaan, di televisi, yang Mr. ikuti. Kita, tidak perlu, sekolah hukum, sekolah tinggi-tinggi hukum. Memang pada intinya itu perlu, supaya menjadi bekal buat kita. Tapi, kita harus mengetahui dasarnya, anak-anak. Jika kita tidak mengetahui dasarnya, ada seseorang, yang tidak bertanggung jawab, di luar lingkungan. Yang melakukan tindakan, melawan hukum. Dan kita, bersikap, membiarkannya, atau mendiamkannya saja. Ya, otomatis kita juga akan, tersangkut. Kita akan terlibat. Kita akan terjerat, dari hukum itu sendiri. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui, orang lain bertindak, melawan hukum, melanggar hukum. Tapi kita tidak tegur. Tapi kita tidak ingatkan. Otomatis kita juga akan, dipersalahkan ya anak-anak. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Oke. Istirahat. Oke. Terima kasih, Miss Desi. Oke, baik anak-anak. Ini karena panjang ya. Sebentar, kita akan, lanjutkan kembali. Kita stop dulu, dalam, di indikator, pendidikan, keluarga negaraan ini. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Sekarang waktunya, kalian bisa istirahat sejenak, kalian bisa sarapan, bisa mengkonsumsi beberapa minuman, untuk memberikan kebugaran jasmani, kesehatan jasmani kalian. Supaya kalian tetap antusias, tetap semangat, untuk dapat mengikuti, proses pembelajaran minggu tematik ini, dengan baik. Oke, sampai jumpa. Nanti kita akan lanjut lagi. Silahkan Miss Desi. Oke anak-anak, kita akan kembali lagi pukul 10. Kembali lagi ke Zoom Meeting pukul 10. Silahkan istirahat. Kita akan lanjutkan KD-nya, kemudian kita akan belajar, bagaimana cara mengisi lembar kerja. Oke, mungkin itu saja. I'll see you guys at 10 o'clock. Oke, goodbye. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di kelas 8, kegiatan minggu tematik kelas 8. Mohon maaf, tadi terpotong review materinya, jadi sekarang mungkin kita akan lanjutkan dulu, review materi sebentar, baru nanti Miss Intan masuk ke bagian penjelasan lembar kerja dan project. Oke, kepada Mr. Billy kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Diasi. Oke, anak-anak, kalian sudah beristirahat sejenak ya, sudah menikmati sarapan dan sudah minum untuk menambah tenaga, asupan, gizi kalian ya. Nah, kita akan lanjutkan sedikit lagi anak-anak. Mister minta kalian tetap fokus, ya karena ini penting dalam proses pembelajaran di minggu tematik ini. Kita langsung saja. Ya, jika kalian bisa mendengar suara Mister, tolong beri respon. Baik, terima kasih. Berarti kalian ada di sini ya. Oke, kita langsung saja. Diperhatikan, kita tadi sudah menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mister sudah sampaikan bahwa kita harus mengetahui dasar tentang hukum itu sendiri. Jangan sampai kita tidak tahu ya, anak-anak. Jika ada seseorang yang kita jumpai di jalan sedang bertindak melawan hukum dengan melakukan cara-cara yang tidak baik, ya kita bisa menegurnya, kita bisa mengingatkannya. Bahkan jika posisinya orang tersebut itu mengancam kita, ya kita bisa laporkan oleh pihak berwajib. Supaya segera diproses. Nah, itu pentingnya mengapa kita tahu dasar-dasar dari hukum itu sendiri. Selanjutnya, perhatikan. Nah, ini indikator dari PPKN itu sendiri. 4.2.1. Kita menyajikan hasil telah. Kita menyampaikan, kita memaparkan hasil dari apa yang kita pelajari. ya, pengertian dan macam-macam norma itu sendiri. Ya, ada 4 norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, kita sudah pelajari itu semua di kelas 7. Dan di kelas 8 juga diingatkan. Lagi. Kemudian, indikator 4.2.2. Berbunyi, menyajikan hasil telah. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, konteksnya lebih luas lagi. Ya, dalam kehidupan kita, kita harus mampu mempraktekannya. Ya, kemudian indikator 4.2.3 menyebutkan bahwa mempraktekan perilaku menaati norma dalam lingkungan sekolah. Nah, konteksnya yang di lingkungan terkecil dulu, selain di rumah. Di lingkungan sekolah, kita selaku anak-anak Indonesia yang mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional kita. Kita harus mampu mempraktekan. Kita harus mampu mengamalkannya. Supaya tindakan tingkah laku kita sesuai dari norma itu sendiri. Kita harus mampu menaati norma dalam lingkungan sekolah. Kita tahu, sekolah Tunas Daud memiliki aturan di dalamnya. Punya aturan yang harus ditaati setiap warga sekolah. Tandempat terkecuali, bukan hanya siswa-siswi saja yang harus tunduk patuh dan taat terhadap aturan. Bapak ibu gurumu juga harus tunduk patuh dan taat terhadap aturan. Dari sekolah Tunas Daud. Boleh kita selaku guru-guru seenaknya sendiri. Kita menyadari bahwa diri kita ini adalah guru yang harus digugu dan ditiru. Jadi tindakan tingkah laku kita, ucapan kita itu bisa ditiru, bisa dicontoh oleh anak didi. Oleh sebab itu kita harus memberi contoh, kita harus menghidupi. itu semua. Supaya tingkah laku kita, ucapan kita bisa menghidupi, bisa memberikan dampak yang baik, bisa memberikan contoh buat peserta didik. Jadi seperti itu. Next. Dalam pengertian dari norma itu sendiri, perhatikan anak-anak. Kita tahu, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal bisa terjadi. Ya, benar ya. Mungkin hanya kesalahpahaman sedikit, akan timbul masalah di dalamnya. Perempatan jalan, jika tidak ada aturan yang mengikat, contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas, lampu merah di perempatan, otomatis jika tidak ada lampu merah di perempatan, akan timbul kekacauan. Karena tidak ada yang mengatur. Jadi norma itu seperti itu ya. Mengatur. Perhatikan di dalamnya. Agar kehidupan masyarakat berjalan tertib. Perhatikan anak-anak. Masyarakat harus patuh terhadap peraturan. Supaya masyarakat, kita semua, hidup kita, tingkah laku kita tertib ya. Kita harus patuh dan taat. aturan yang berlaku dalam masyarakat, disebut dengan norma. Kemudian, perhatikan anak-anak, norma berasal dari bahasa latin. Norma berarti penyiku. Dijelaskan, penyiku diartikan sebagai pedoman ya anak-anak. Selain sebagai pedoman, sebagai ukuran, aturan, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Jadi, kita sudah mengetahui aturan yang ada. Kita diikat oleh norma yang ada. Empat norma ini. Kita harus patuh, taat, dan menghidupi dari norma-norma itu sendiri. Jadi, sudah sangat jelas. Dari Pancasila sebagai dasar negara, bangsa Indonesia khususnya, melahirkan norma. Di dalam Pancasila ada norma, ada aturan, ada kaedah yang harus kita patuhi, yang harus kita hidupi. Karena Pancasila dalam kedudukannya anak-anak, sebagai dasar negara yang merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia harus sesuai dari Pancasila itu sendiri. Tidak boleh melenceng dari norma. Kita harus selaras, kita harus di bawah naungan norma itu sendiri. Kemudian, dengan kata lain, anak-anak, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi, segala sistem penyelenggaraan negara di dalamnya harus patuh ketika diintruksikan, ketika diatur oleh Pancasila itu sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum. Norma ini sumber aturan yang mengatur kita. Jadi, kita harus patuh dan taat. Kemudian, kita juga sudah mempelajari di awal pembelajaran selama kalian di kelas 8. Awal pembelajaran kelas 8. Kita sudah tahu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Di dalamnya ada hukum, ada norma, ada kaedah. Pancasila juga, perhatikan, digunakan sebagai petunjuk arah. Kalian masih ingat ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian, Pancasila sebagai petunjuk arah. Dan, pedoman dalam segala kegiatan dan aktivitas hidup manusia itu sendiri. Dan, kehidupan sehari-hari. Serta dalam kehidupan bernegara. Jadi, kita harus menghidupi dari pedoman itu sendiri. Dari norma itu sendiri. Dari kaedah itu sendiri. Kita tidak boleh melanggar. Kita tidak boleh melawan. Menentang dari aturan itu sendiri. Karena sudah jelas tadi. Segala sistem pemerintahan yang ada di Indonesia harus patuh selaras dari Pancasila. Karena Pancasila sumber dari segala sumber itu. Kemudian, perhatikan dari norma itu sendiri. Dijelaskan bahwa kita harus patuh terhadap peraturan. Perhatikan itu. Masyarakat harus patuh terhadap peraturan. dari Pancasila melahirkan norma. Perhatikan. Pancasila juga bersifat imperatif. Ada yang masih ingat apa itu imperatif? Memaksa. Kita dipaksa harus patuh dan taat terhadap peraturan, terhadap norma dan kaedah yang berlaku di Republik Indonesia ini. Pancasila juga mempunyai sifat yang imperatif atau memaksa tadi. Artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara tentunya untuk tunduk. Perhatikan. Untuk tunduk pada Pancasila dan bagi yang melanggar harus ditindak serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi aturan peraturan norma kaedah yang sudah ada yang berlaku yang hidup di masyarakat Indonesia. Khusus yang kita pelajari di pelajaran PPKN ada norma kesusilaan kesopanan agama dan hukum dan di pelajaran PJOK tadi kita harus patuh dan taat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Itu ada kaitannya. Jadi ketika kita mencoba melawan atau melanggar aturan itu sendiri kita akan dikenakan sanksi seperti contoh dalam halnya berlalu lintas ketika kita mencoba melanggar aturan suka merobos lampu merah suka melambil jalan orang suka ngambil marka jalan maksudnya kemudian suka melawan arah melawan arus otomatis pihak berwajib akan memberikan sanksi selain dari teguran akan diberikan sanksi berupa tilang di dalamnya itu mister akan berikan pengalaman mister dulu waktu SMA karena mister waktu itu semister dalam kondisi mati mister apa ketika ada razia mister kena secara hukum mister salah karena apa situasi si mister surat izin mengemudi mister dalam kondisi mati tidak diperpanjang otomatis mister diberikan sanksi tilang di dalamnya nah itu salah satu bukti ketika kita mencoba melawan hukum ketika kita mencoba melawan peraturan ketika kita mencoba melawan norma dan kaidah yang sudah berlaku kita akan mendapatkan sanksi di dalamnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sudah jelas disitu kita sudah pahami bahwa Pancasila itu sendiri sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia kita tidak boleh melawan aturan sudah dijelaskan di dalamnya bahwa Pancasila juga sebagai sumber tertib hukum nasional artinya Pancasila dijadikan sebagai patokan nah kalau sudah dijadikan sebagai patokan berarti Pancasila mampu menunjukkan arah bukan hanya arah masyarakat Indonesia tapi mampu menunjukkan arah dari bangsa Indonesia itu sendiri ya karena apa karena sudah punya petunjuknya ya itu Pancasila kemudian kemudian bukan hanya sebagai patokan dalam membuat peraturan atau undang-undang nasional Pancasila juga sebagai patokan untuk membuat peraturan dan undang-undang jadi pemerintah yang berwenang membuat aturan dan undang-undang harus berperdoman harus berpatokan dari Pancasila itu sendiri ya tidak boleh melenceng tidak boleh keluar konteks dari Pancasila karena apa karena melanggar dari nilai-nilai dari setiap butir sila-sila dari Pancasila itu sendiri ya jadi harus tunduk harus selaras dari Pancasila ya jadi seperti itu kemudian ini menurut penjelasan dari pakar-pakar yang paham terhadap aturan norma ya perhatikan nah untuk gambar di atas mungkin anak-anak kelas 8 sudah ingat ya mister juga sudah sampaikan waktu itu ya di kelas ada beberapa pengertian norma baik pakar hukum maupun sumber lainnya perhatikan di bagian A anak-anak ya Profesor Sudikno Mertokusumo pakar hukum dari Indonesia menyampaikan bahwa perhatikan norma adalah aturan hidup bagi manusia ya perhatikan tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain contohnya melukai orang lain menghina orang lain merendahkan orang lain itu salah satu bukti contoh ya kita dituntut harus memperlakukan orang lain yang sama seperti kita ya setiap orang punya hak kita harus hargai kita harus hormati hak itu sendiri ya kita tidak boleh melanggar dari norma dari aturan sebagai manusia ya itu menurut pakar hukum dari Indonesia yaitu Profesor Sudikno Mertokusumo kemudian kita lanjut di bagian B perhatikan anak-anak ada James W. Van Der Sander ya yaitu pengarang buku The Social Experience An Introduction to Sosiology ya disitu menyebutkan bahwa norma atau kaedah adalah petunjuk tingkah laku perhatikan norma atau kaedah adalah petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi nah kalian bisa perhatikan gambar di atas ya bagaimana Mr. sudah ingatkan waktu itu di zaman kolonial Belanda anak-anak yang bersekolah zaman dahulu menaruh hormatnya yang sangat tinggi terhadap bapak ibu gurunya kalian bisa perhatikan ketika berhadapan dengan bapak ibu guru untuk belajar di sekolah mereka harus menunduk melewati bapak ibu gurunya tidak petenteng-petenteng begini tapi menunduk dia menaruh hormat kepada bapak ibu gurunya itu yang harus kita pelajari itu yang harus kita hidupi sampai saat ini anak-anak nilai-nilai aturan norma kesopanan seperti itu yang harus kita miliki karena kita bisa lihat kita bisa perhatikan kondisi di sekitar kita bagaimana anak-anak yang jelas-jelas sekolah tidak bisa menaruh hormat kepada kedua orang tuanya tidak bisa menaruh hormat kepada bapak ibu gurunya itu itu yang terjadi mengapa pembelajaran PPKN mengingatkan kita semua mengajarkan supaya kita selaku masyarakat Indonesia selaku manusia yang Tuhan ciptakan sempurna dari makhluk lainnya untuk dapat berpikir dengan baik ya Tuhan ciptakan kita nalar Tuhan ciptakan kita kemampuan berpikir Tuhan berikan kita perasaan supaya kita peka terhadap orang lain ya supaya kita mampu melakukan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan itu menurut James W. Van Der Sender yang pengarang buku The Social Experience on Introduction to Sosiologi itu sendiri ya kemudian di bagian C ya yang terakhir untuk PPKN ini perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya menjelaskan bahwa norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat perhatikan tadi dijelaskan di awal Pancasila memiliki sifat hukum yang memaksa ya memiliki sifat imperatif yaitu maksa kita ya ketika kita menghidupi norma perhatikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga negara warga masyarakat ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan nah aturan norma kaidah digunakan sebagai pemandu supaya langkah kita benar dan kendali dalam berperilaku jadi kalau kita tidak menghidupi norma kita tidak mempelajari norma kita akan bicara seenaknya sendiri kita tidak memperdulikan orang yang di atas kita contohnya maksudnya orang yang lebih tua dari kita seenaknya sendiri ngomong kamu kamu gitu dengan orang yang lebih tua kan tidak baik kita melanggar norma kesopanan itu sendiri kita tidak menaruh hormat kepadanya contoh lagi ketika ada orang berbicara kita asalnya nyelonong lewat tidak mengucapkan kata permisi nah itu kita harus hidupi kita harus amalkan itu dalam kehidupan kita sudah jelas bahwa aturan norma sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku kita semua selain itu anak-anak perhatikan norma juga diartikan sebagai ukuran atau kaidah diingatkan kaidah dari Pancasila mengandung kaidah lahir kaidah lahir norma yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu sudah jelas ya kelas 7 dan kelas 8 ditekankan ini sifat dari norma itu sendiri mengikat kita selaku warga masyarakat Indonesia harus patuh tunduk dan taat ketika kita mencoba melawan norma otomatis sama saja kita melawan dari Pancasila itu sendiri yang jelas-jelas sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia next nah itu dari PPKN tadi kita lanjut dalam bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia ini Mr. yakin pasti Mr. Robin sudah menyampaikan kepada kalian semua dengan sangat baik dan dengan penuh semangat yang luar biasa ya perhatikan untuk bahasa Indonesia kita mempelajari untuk kompetensi dasarnya perhatikan mengidentifikasi informasi teks iklan slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar ya kemudian KD atau kompetensi dasar 4.3 menyimpulkan isi iklan ya slogan atau poster ya mengembangkan dan memotivasi dari berbagai sumber di dalamnya ya kemudian perhatikan untuk kompetensi dasar 3.4 menelaah pola penyajian ya penyajian apa perhatikan pola penyajian dan kebahasaan teks iklan itu sendiri ya selain iklan ada slogan atau poster yang dalam kurung atau membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar ya kita tahu ketika kita melihat iklan slogan ataupun poster ya pasti kita baca ya kita dengar yang membuat kita akan tertarik nantinya di dalamnya ya kemudian untuk kompetensi dasar 4.4 perhatikan menyajikan gagasan pesan ajakan dalam bentuk iklan nah ada ajakan ya selain iklan slogan atau poster secara lisan dan tertulis disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk menyajikan gagasan pesan ini ya selanjutnya perhatikan di dalam bahasa Indonesia tadi ya ada indikator di dalamnya perhatikan anak-anak ya di indikator 3.3.1 menjelaskan pengertian teks iklan slogan poster ya kemudian indikator 3.2 3.3.2 menganalisis unsur-unsur teks slogan poster nah menganalisis ya kita lihat lagi ya kita bisa perhatikan lagi ya kemudian di indikator 4.3.1 membuat isi iklan slogan atau poster ya atau membanggakan dan memotivasi dari sumber yang kita dapat ya kemudian untuk indikator 4.3.2 perhatikan anak-anak menyajikan isi iklan ya kita sajikan ya kita paparkan ya memaparkan menyajikan isi iklan slogan atau poster ya atau membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber ya kemudian indikator 3.3.1 perhatikan anak-anak ya menganalisis unsur-unsur iklan ya kita analisis unsur-unsur iklan itu ada apa saja ya selain iklan ada slogan dan poster tentunya ya kemudian perhatikan untuk 3 untuk indikator 3.3.2 ya menjelaskan ya cara menyusun teks iklan slogan dan poster ya kalian pastinya tentunya sudah diajari dan kalian sudah dapatkan dari Mr. Robin kemudian di indikator 3.3.3 ya menyebutkan bahwa menganalisis pola penyajian dan kebahasaan teks iklan slogan atau poster ya yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar tentunya dari kalian sendiri ya kemudian yang terakhir perhatikan indikator 4.3.2 menyebutkan ya membuat gagasan pesan ya ajakan dalam bentuk iklan slogan atau poster secara lisan dan tertulis nah yang kita lihat di tayangan televisi ataupun dimanapun kalian perhatikan ada iklan poster ya pastinya mengajak kita ya membawa kita supaya kita tertarik supaya kita ada keinginan pertama kita penasaran dengan iklan tersebut ya kemudian kita tertarik dari apa yang mereka iklankan dari apa yang mereka tawarkan ya dari apa yang mereka sajikan sehingga mengajak kita untuk membeli produknya contohnya ya mengajak kita untuk dapat bergabung dengan mereka nah seperti itu perhatikan di dalamnya pengertian tujuan dan jenis-jenis iklan nantinya akan dibahas di dalamnya ya mister akan sampaikan pengertian iklan hanya di permukaannya saja ya tentunya kalian sudah pelajari lebih mendalam dengan mister Robin ya diperhatikan dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI tadi ya iklan diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong nah untuk mendorong dan selain mendorong membujuk kalayak ramai nah kita dibujuk kita diajak kita supaya kita diajak tertarik ya keinginan kita membeli produknya keinginan kita supaya bergabung dengan mereka ya membujuk kita ya membujuk kalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan oleh iklan tersebut ya teks iklan juga dapat diartikan perhatikan anak-anak sebagai pemberitahuan kepada kalayak mengenai barang atau jasa yang dijual atau dipasang di dalam media sosial seperti contohnya surat kabar dan majalah atau di tempat umum ya kita sering dapati dengan kata lain anak-anak iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan dari si pembeli itu sendiri ya jadi iklan itu mempengaruhi kita ya jadi kita ingin beli apa kemudian ada iklannya seperti ini iklan yang lain jadinya kita terpengaruh oleh iklan yang ditawarkan ya untuk lebih mendalam lagi ya mengenai pengertian jenis-jenis ciri-ciri dan fungsi iklan slogan dan poster itu sendiri ya di dalamnya mempunyai beberapa fungsi ya ada sebagai fungsinya sebagai sarana informasi sebagai fungsinya sebagai persuasi atau mempengaruhi kemudian fungsinya yang ketiga sebagai reminder atau pengingat kita nah itu dari pengertian iklan yang singkat ya tentunya lebih ada lebih dalam lagi ilmu pengetahuan dari bahasa Indonesia ini khususnya tentang pengertian dari iklan itu sendiri ya untuk itu kita akan lanjutkan di lain waktu ya anak-anak jadi seperti itu penyampaian dari mister mengenai pembelajaran minggu tematik ini ya ada kaitannya antara bahasa Indonesia PPKN dan PJUK ya kalian bisa perhatikan nanti di dalamnya ya apa yang kalian sudah dengar tadi kalian bisa cermati dengan baik juga ya sekian dari mister mister ucapkan banyak terima kasih kepada kalian Tuhan Yesus memberkati ya halo Miss Desi ya thank you thank you mister terima kasih banyak terima kasih untuk penjelasan kompetensi dasar berserta review sedikit review materi dari mata pelajaran mata pelajaran yang kita gunakan untuk minggu tematik terima kasih banyak mister mister Billy ya apakah anak-anak ada pertanyaan seputar review materi pembelajaran dan juga kompetensi dasar boleh silakan unmute audio atau kalau tidak berfungsi audio silakan gunakan fungsi chat room ya ya kalau tidak ada pertanyaan boleh kasih Miss Desi jempol semuanya supaya kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya oke good no question ya jadi all clear berarti sudah paham mengenai ini sudah paham oke nah untuk minggu tematik sesuai jadwal itu hanya sampai pukul 11 oke silakan nanti setiap harinya materi akan berbeda setiap harinya tapi untuk waktu sama oke untuk waktu khusus di kelas 8 itu adalah dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11 ada lagi pertanyaan ya besok kita akan bareng-bareng di kelas 8 oke hanya hari pertama saja kita gabung hari kedua sampai hari terakhir kita ada di zoom meeting ini ya ada lagi pertanyaan ya terima kasih anak-anak silakan Miss Intan akan menjelaskan mengenai tugas individu ataupun proyek individu selama kegiatan tematik dan juga details pengerjaan lembar kerja kepada Miss Intan kami persilahkan dengan hormat oke terima kasih Miss Desi Miss akan share screen untuk penjelasan hari ini ya oke kita lanjutkan penjelasannya ya seperti yang tadi sudah kamu dengar sudah kalian dengar dari Miss Vina ya tentang kalian akan mengerjakan lembar kerja gitu ya jadi dari Minggu Tematik ini akan ada guru tamu artinya guru artinya seseorang yang ahli di suatu bidang tertentu yang dari luar yang sudah berpengalaman menghadapi berbagai situasi dan masalah di bidangnya yang kami datangkan dari luar sekolah untuk berbicara ataupun mungkin ada juga yang dari dalam sekolah untuk berbicara dengan kalian di depan kalian menjelaskan kalian nah tentu tugas untuk mata pelajaran yang diintegrasikan untuk kelas 8 adalah nah seperti tadi yang sudah dijelaskan dengan rinci oleh Mr. Billy ada pelajaran PJOK PPKN dan Bahasa Indonesia nah untuk PJOK inti materinya adalah tentang keselamatan kerja kemudian untuk PPKN adalah tentang norma baik itu dari tadi sudah dijelaskan adalah pengertiannya lalu unsur-unsurnya dan lain sebagainya ya kemudian untuk Bahasa Indonesia yang dipelajari yang kalian sudah pernah pelajari itu adalah pengertian dan juga unsur-unsur dan bagaimana menyajikan isi dari suatu iklan slogan dan poster ya itulah inti materi yang kita integrasikan atau yang kita kaitkan untuk tema kelas 8 apa temanya nah tadi kan sudah disampaikan oleh Miss Terbili Miss Desi juga sempat singgung bahwa tema kita di kelas 8 adalah keselamatan di jalan raya sesuai protokol penanggulangan COVID-19 ya nah itu nah tugas kalian apa nah kalian cermati kembali bunyi kompetensi dasar dalam pelajaran PJOK PPKN dan bahasa Indonesia yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mr. Billy kemudian ingat kembali juga materi yang kalian pelajari dalam pelajaran tersebut ya dalam 3 mata pelajaran yang tadi saya sampaikan kemudian kalian juga nanti diminta untuk mengidentifikasi masalah yaitu apa artinya identifikasi kalian menentukan atau menetapkan identitas dari suatu masalah yang kalian temui gimana caranya melalui menjawab 5W1H apa 5W1H what kemudian when where dan lain-lain yang H nya itu how nah kemudian melalui fenomena yang terjadi di sekitar lalu memikirkan solusi apa saja sih yang kalian bisa terapkan beberapa pikirkan beberapa solusi ya jadi mungkin enggak hanya satu dua atau lebih nah nanti dari beberapa kemungkinan solusi itu kamu pilih kira-kira apa sih yang saya bisa benar-benar bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi dari suatu fenomen atau masalah yang kamu angkat ya nah kita langsung saja ke penjelasan lembar kerja sesuai tema kita di kelas 8 yaitu keselamatan di jalan raya sesuai protokol penanggulan COVID-19 nah bisa kalian lihat ya ya miss tampilkan dokumen wordnya bisa dilihat kalau bisa tolong kasih jempolnya miss juga sudah share di di group ya silakan kalau susah lihat di di layar bisa lihat di group ya oke thank you pertama tentu saja identitas kalian ya nama dan kelasmu lalu mata pelajaran yang diintegrasikan di kelas 8 ya ada pelajaran PJOK PPKN dan Bahasa Indonesia di sana kamu ketikkan KD-nya kompetensi dasarnya apa seperti yang sudah dijelaskan dengan rinci oleh Mr. Billy tadi ya kompetensi dasar 3 titik sekian 4 titik sekian ya tadi sudah dijelaskan nah kemudian tema kita tema kita adalah keselamatan di jalan raya sesuai protokol penanggulangan COVID-19 nah pertama ada 5 tahap ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Finat di sesi Miss Intan mohon maaf Miss di screennya Miss masih ada powerpoint oh oke ya kita belum mungkin boleh yang ini stop dulu nanti share lagi yang oke thank you Miss Intan thank you Miss Desi oke Miss akan share ulang untuk screennya nah ini ya bisa dilihat yes oke thank you baik untuk lembar kerja minggu tematik ya Miss ulangi lagi Miss sudah tampilkan sini bisa kelihatan ya dan sudah Miss share juga di grup baik mungkin oleh kelas sudah share juga ya di grup kelas masing-masing nah pertama tentunya kamu isi identitasmu ya nama dan kelasmu nah karena ini kita projeknya adalah kita umum ya jadi ini tugasnya individu nah kecuali beberapa teman kalian yang sudah masuk ke dalam kelompok minat bakat itu mereka mengidentifikasi atau mengerjakan lembar kerja ini secara berkelompok ya mungkin juga dari individu dulu lalu nanti digabungkan dalam kelompok gitu nah oke kita lanjut saja ke sini kemudian materi pelajarannya adalah PJOK PPKN dan Bahasa Indonesia nanti di sana kalian ketikkan juga bunyi kompetensi dasarnya ya sesuai yang dijelaskan secara rinci oleh Mr. Billy tadi oke kemudian tema nah diketikkan tema nah kalau yang Miss share itu sudah ya tema kita adalah keselamatan di jalan raya sesuai protokol penanggulan COVID-19 tidak usah diganti lagi jadi ya identitasnya yang perlu kalian isikan atau tambahkan di sana adalah dari nama sampai bunyi KD tiga mata pelajaran itu ya kemudian tahap satu nah disini isikan penjelasan singkatnya ya nanti kamu tuliskan apa sih yang menjadi masalah yang kamu lihat ya identifikasikan masalah yang terjadi sesuai tema kita berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar ya fenomena apa sih yang terjadi sekitar kita berkaitan tentang selamatan di jalan raya kemudian berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ya fokus pada mengidentifikasi masalah sesuai tema dengan menjawab pertanyaan 5W1H itu nah kemudian sertakan juga sumber informasi berupa link atau nama media cetak dari masalah yang kamu identifikasi ya seperti yang dicontohkan Miss Vina tadi kalau dicontohkan oleh Miss Vina nah disini kan ada pengolahan makanan yang kurang tepat sumbernya dari HTTPS dan seterusnya ya oke kita kembali ke kelas 8 nah kemudian pengalaman belajar di sekolah materi yang dipelajari di sekolah berkaitan dengan PJOK, PPKN dan BAS Indonesia apa saja yang sesuai tema kita nah tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Mr. Billy misalnya PJOK tadi keselamatan kerja kemudian dalam keselamatan kerja itu ada apa saja subsub materinya yang kamu pelajari kemudian untuk materi PPKN tentang norma apa saja yang kamu pelajari tentang norma ditulis di sini diketik di sini ya norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat ya apa saja itu pengertian normanya kemudian ada jenis-jenis norma apa saja dan lain sebagainya kemudian untuk bahasa Indonesia pelajaran bahasa Indonesia tadi belajar tentang kalian sudah belajar tentang iklan slogan dan poster ya kemudian selain di dalam sekolah di luar sekolah pengalaman belajar apa yang kamu dapatkan berkaitan dengan tema kita ya baik kamu bisa lihat yang kamu lihat atau baca atau dengar ya di lingkungan luar sekolah ya baik melalui media cetak maupun media digital media cetak misalnya koran majalah ya ataupun media cetaknya ataupun media digital mungkin dari sosial media kemudian dari youtube dari google dan lain sebagainya ya kemudian yang tahap ketiga adalah menentukan penentuan solusi nah dalam tahap tiga ini jadi setelah kamu mengidentifikasi masalah kemudian kamu sudah tahu apa saja yang kamu pelajarin di sekolah berkaitan dengan tema nah sekarang apa masalah yang mau kamu angkat yang kamu mau jadikan pertanyaan untuk dijawab itu apa gitu ya nah silahkan diketikan di sana satu saja permasalahan yang kamu ingin bahas ingin angkat ingin carikan solusinya gitu ya kemudian yang B solusi yang memungkinkan nah disini kamu diminta memikirkan dan tuliskan beberapa alternatif solusi dari permasalahan yang sudah kamu tentukan tadi ya di tahap A tahap 3A silahkan ketik atau pikirkan beberapa solusi yang mungkin jadi kan enggak enggak cuma satu ya ada dua tiga dan seterusnya nah dari beberapa solusi yang kamu pikirkan yang mungkin akan kamu gunakan pilih satu saja solusi yang kamu gunakan ya di bagian tahap 3C ini ya jadi dari setelah kamu pikirkan kembali kamu pertimbangkan kembali beberapa alternatif solusi itu kira-kira yang mana sih yang paling cocok nih untuk menyelesaikan masalah yang kamu tentukan tadi di awal ya kemudian tahap keempat pengembangan solusi nah setelah memilih satu solusinya yang yang kira-kira paling bisa kamu terapkan jadi solusi itu bisa berupa apa produknya nanti apakah berupa barang atau jasa barang itu kan yang dilihat bisa dipegang bisa disentuh ya kalau jasa berarti yang bisa dilihat yang didengar ya tayangan tertentu mungkin berupa tayangan atau berupa sosialisasi dan lain sebagainya ya kalau barang itu cenderungnya mungkin berupa kerajinan kemudian berupa makanan minuman benda-benda gitu ya kalau jasa lebih ke sosialisasinya seperti seperti sosialisasi atau tayangan atau yang edukasi seperti itu bisa juga ya nah kemudian analisis produk nah seperti yang sudah pernah dijelaskan analisis produk disini bagi jadi dua yaitu internal dan secara eksternal secara internal apa sih kelebihan atau kekuatan dari produk yang sebagai solusi untuk masalah tersebut ya lalu kekelemahannya apa kemudian eksternalnya peluangnya kira-kira bagaimana lalu antri atau ancamannya seperti apa nanti ketika jadi untuk dari solusi yang kamu pilih itu solusimu nanti berupa apa barang atau jasa kemudian kamu pikirkan kembali telah kembali artinya ya menganalisis produkmu itu secara kelebihannya kekurangannya kemudian peluangnya di masyarakat ancamannya ya setelah itu tahap 4 bagian C promosi produk bagaimana kamu mengenalkan produkmu di masyarakat ya cara-cara yang kamu gunakan untuk mengenalkan produkmu di masyarakat seperti apa caranya apakah melalui sosial media melalui penyebaran pamflet atau dan lain sebagainya begitu ya silahkan kamu kreasikan kemudian tahap kelima ada refleksi kegiatan nah untuk bagian A pengalaman belajar kamu ketikkan di sana pengalaman yang kamu peroleh selama kegiatan pembelajaran tematik ya apa saja pengalaman yang kamu peroleh kemudian yang B pengembangan karakter yang kamu ketikkan karakter yang kamu kembangkan selama pembelajaran tematik nah untuk karakter ini bisa dilihat dari profil siswa sekolah tunas daud ya apakah itu bersandar pada Tuhan beraklak berpengetahuan terbuka inovatif cakap mengatasi masalah cakap komunikasi kooperatif atau reflektif ya bisa juga ditambahkan kejujuran kerjasama ya dan lain sebagainya oke itu untuk mengisi lembar kerja jadi misalnya menekankan kembali sesuai tema yang ada di kelas 8 ya menekankan kembali penjelasan dari Miss Vina oke kemudian Miss lanjutkan dulu nanti akan ada sesi tanya jawab ya sekarang Miss lanjutkan dulu nah nanti kalau kamu mau kerjakan di langsung di web ya kamu langsung buka nah tadi kan itu filenya sudah mishare ya kamu bisa ambil di situ atau kamu mau langsung mengetikkannya dan mengirimnya di web di Moodle kita ya silahkan buka di tunasdout.info ya bisa dilihat web page yang Miss tampilkan di layar ya bisa terlihat ya ya bisa Miss oke baik nah setelah itu kamu masukkan username dan password yang sudah di share oleh wali kelas kalian username itu yang berupa angka ya dimulai dari 0000 dan seterusnya kemudian passwordnya ya itu yang di sebelah kanan kalau di sebelah kiri itu passwordnya eh usernamenya yang di kanannya password silahkan ketik sesuai dengan yang tertera dari yang data yang dikirim oleh wali kelas kalian oke nah disini Miss pinjam akunnya Adele ya jadi setelah Miss login masuk ke sana akan ada tampilan seperti ini ya oke mungkin tampilannya langsung seperti ini ada warna-warni nah kamu mungkin lebih kalau mau lebih detail atau lebih gampang melihatnya bisa klik yang tiga garis di sebelah pojok kiri atas nah cari di sana paling bawah ada kelas pembelajaran tematik ya disana kan ada beberapa kelas ya pelajaranmu sehari-hari kemudian di paling bawah ada kelas pembelajaran tematik double click disitu lalu nanti disana di bawahnya ada minggu di scroll ke bawah nah ada tulisan minggu tematik semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 nah disitu silahkan di boleh langsung diisi tahap identifikasi masalah langsung diketikan disana tapi kalau kamu perlu waktu untuk memikirkannya lagi ya supaya lebih matang lebih yakin kamu bisa cari dulu informasi ya cari dulu di internet atau di media cetak lalu kamu pikirkan masalahnya apa kira-kira lalu kamu bisa ketikkan dulu di format yang sudah wali kelas share di grup kalian ya yang ini sebentar silahkan ketik dulu di lembar kerja minggu tematik kelas 8 ya yang sudah dibagi di share ke kalian nah silahkan dihapus ini keterangan yang di setiap kolom itu hanya penjelasan singkat itu kalian hapus saja lalu langsung ketik identifikasi masalahnya seperti apa dan lain-lain ya oke tapi kalau mau langsung ketik di web di Moodle boleh juga ya di sini oke jadi harus selesai jadi harus selesai satu dulu tahap identifikasi masalah dulu selesai baru lanjut ke tahap pengalaman belajar penentuan solusi dan seterusnya ya oke nah sekarang apa yang harus dilakukan pertama atau apa yang harus dilakukan sekarang pertama ingat-ingat dulu fenomena di sekitar kalian berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan protokol penanggulangan covid-19 kamu ingat-ingat kira-kira ada fenomena kejadian apa sih di sekitar kalian yang kalian pernah tahu gitu ya berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan penanggulangan covid protokol penanggulangan covid-19 apakah kalian ingat tentang surat edaran gubernur atau kalian ingat tentang beberapa berita tentang keselamatan di jalan raya ya silahkan kemudian cari juga berita di media cetak atau koran majalah dalam hal ini koran atau majalah atau di media digital seperti di mungkin di google social media social media lainnya misalnya instagram atau mungkin di tiktok juga ada di youtube dan lain sebagainya ya nah berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan protokol penanggulangan covid-19 mungkin ada yang pernah upload tentang masalah keselamatan di jalan raya kasus-kasus ya tentang berkendara di jalan raya kemudian kasus-kasus terutama yang dalam masa pandemi ini ya gimana protokol penanggulangan covid-19 nya nah itu yang harus dilakukan sekarang atau hari ini boleh nah jadi pas besok jadi untuk besok ketika ada narasumber atau guru tamu yang share ke kalian yang menjelaskan ke kalian ya jadi kalian udah ada kayak seperti bayangan kasus-kasus di luar sana seperti apa nanti jadi pikiranmu lebih terbuka lagi ketika mereka menjelaskan sehingga nanti untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah kamu bisa tahu oh aku mau ambil yang ini misalkan begitu ya oke demikian penjelasan singkat dari Miss sekarang Miss buka untuk sesi tanya-jawab ya terima kasih banyak Miss Intan anak-anak bagaimana apakah ada yang mau bertanya mengenai lembar kerja cara mengisi lembar kerja untuk projek Minggu Tematik silahkan ya silahkan Dea ya Meli untuk download download lembar kerja kebetulan tadi kita sudah share masing-masing wali kelas sudah share nanti akan kamu langsung download saja di group chat begitu ya ya Miss Intan ada pertanyaan dari dari oke baik untuk yang file yang tadi Miss tampilkan itu sesungguhnya sudah kami share kamu bisa lihat kamu bisa lihat di grup whatsappmu per kelas sana sudah di share untuk file format lembar kerja yang harus kalian kerjakan kemudian kemudian disini ada pertanyaan oke maaf Miss baru lihat kolom chat tadi ada screennya freeze ya oke maaf untuk kesalahan teknis tersebut nah ada pertanyaan dari Dea Miss pengalaman belajar yang dari luarnya itu apakah sesuai tema ya nah pengalaman belajar baik yang dari di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu kita harus sesuaikan dengan tema yang kita angkat di kelas 8 yaitu keselamatan di jalan raya sesuai protokol penanggulangan covid-19 jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di sini di lembar kerja itu haruslah sesuai dengan tema besar kita ya kemudian untuk tugas yang harus dilakukan sebentar yang tadi Miss sampaikan ke kalian apa yang harus dilakukan sekarang itu nah ini kamu bisa cari tahu dari sekarang ya tapi tidak dikumpul hari ini ya nanti setelah Zoom ini silahkan kamu istirahat lu mau makan siang silahkan lalu kamu sambil ingat-ingat fenomena yang ada di sekitarmu atau cari berita ya di media cetak ataupun media digital berkaitan dengan tema kita ya tuh kemudian supaya besok akan lebih memudahkan kamu menangkap atau memahami materi yang disampaikan oleh guru tamu kita ya jadi nanti ketika kamu diminta untuk mengidentifikasi masalah kamu gak kosong lompong gitu ya kamu udah ada bayangan oh aku sudah ingat fenomen oh bisa mungkin kejadian kemarin ya mungkin ada yang naik motor gak pakai masker nah diapakan oleh oleh polisi misalnya begitu atau ada yang ketempat apa namanya ketempat-tempat keramaian seperti misalkan ke supermarket solayan atau ke pantai misalnya begitu ya tidak menggunakan masker nah ada sanksi yang dilakukan oleh pemerintah apa sanksinya misalkan disuruh waktu ini misalkan beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu ya kalau gak salah misalkan ke pantai Sanur ya disana ada pengunjung pantai yang tidak menggunakan masker ya itu lalu polisi atau pecalang disitu menerapkan sanksi bahwa dia harus push up sekian kali begitu ya jadi benar-benar dicek yang mengunjungi pantai tersebut apakah memakai masker atau mengikuti protokol kesehatan yang di anjurkan yang ditetapkan atau tidak gitu ya nah kemudian pertanyaan selanjutnya jadi itu ya tugas tugas yang misampaikan kalian saat ini itu tidak harus dikumpul tidak dikumpul hari ini tapi untuk besok ya untuk besok supaya nyambung dengan yang disampaikan oleh naras sumber dan juga lusa ya nah untuk jawaban kalau misalkan kamu mengerjakan lembar kerja online di Moodle kamu harus lakukan sesuai tahapan meskipun dan juga meskipun dikerjakan di kertas juga harus sesuai tahapan ya karena itu sudah pasti berurutan ya harus dikerjakan secara sistem dan urut kalau enggak enggak tahu masalahnya terus tiba-tiba kamu sudah langsung buat solusi solusinya atas masalah yang mana kan gitu ya jadi harus tahu dulu masalah apa sih identifikasi dulu masalahnya fenomena atau kejadian di sekitarmu ada apa sih di sekitarku saat ini gitu ya nah setelah itu pengalaman belajar apa yang kamu dapat di sekolah maupun di luar sekolah nah dari situ kamu kaitkan kira-kira dengan fenomena atau kejadian di sekitar saya lalu pelajaran yang saya dapat di sekolah maupun di luar sekolah kira-kira saya mau angkat atau mau bahas masalah apa ya gitu ya mau bahas masalah apa kemudian dari masalah tersebut baru kamu pikirkan solusi solusi itu maksudnya jalan keluar apa sih yang saya bisa lakukan untuk menjawab atau menyelesaikan masalah tersebut apa saja silahkan buat pikirkan dua atau tiga dari situ baru kamu pilih salah satu yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah yang kamu tentukan tadi ya oke jadi pertama kamu harus ingat-ingat atau lihat-lihat fenomena kejadian di sekitarmu dan cari berita itu aja dulu ya kamu cari dari sekarang kamu simpan dulu kamu catat dulu kamu simpan lalu besok ketika ada guru tamu yang menjelaskan materi ke kalian kamu bisa catat kamu bisa gabungkan gitu ya atau tanya sama guru tamumu begitu ya nanti serangkaian tugas lembar kerja ini dikumpulkan di Moodle ya di web tunasdaut.info yang tadi di share ya di sini sebentar saya ingatkan lagi nah dikumpulkannya di sini di kamu buka web page atunasdaut.info nah di situ kalau mau download lembar kerja ada di sini pdf-nya ya di sini berupa pdf lembar kerja butematik tapi kamu tidak usah download misrasa di web karena di chat group sudah dibagikan ya kamu ambil dari grup whatsapp saja lebih mudah ya oke kemudian ada pertanyaan lagi anak-anak bagaimana untuk tugas yang saat ini harus dikerjakan saja dulu apakah ada yang ditanyakan lagi ya ini kalau sudah jelas atau sudah ada bayangan silahkan kasih reaksinya boleh kasih jempolnya anak-anak thank you Shiela yang lainnya kemana kah oke Keisha thank you kalau tidak bisa kasih reaksi jempol boleh ketik di kolom chat sudah miss begitu ya oke Keisha Chris thank you Daniel Edo oke Crystal ya oke waktu kita masih 5 menit kalau misalkan oke thank you Adela kalau misalkan ada pertanyaan lagi silahkan tanya ya kalau mengerjakannya di Word artinya tidak langsung diketik di Moodle kumpulnya di mana kumpulnya tetap nanti di upload ke Moodle ya ada nanti bagian uploadnya sebentar coba mislihat sebentar sebentar nanti kamu bisa cermati kembali di tutorial yang sudah di share di group chat ya download nanti akan dibuka kalau misalkan kalau misalkan saatnya akan dibuka untuk uploadnya ya mungkin misalnya lihat di sini tapi nanti akan dibuka kamu upload tetap kita kerjakannya di Moodle segala sesuatu untuk kegiatan pembelajaran tematik mau kamu kerjakan online di page-nya itu kerjakan di Moodle mau kamu kerjakan di file Microsoft Word yang sudah dibagikan lalu nanti di save di upload lagi ke Moodle seperti kamu mengupload ke TD Smart nanti ada dibuka kolom itu ya oke nah kalian kirim jawaban pakai format dari mis ya yang misbagikan tapi kamu isi dan kirim sesuai oke mungkin begini anak-anak kamu keep dulu ya kalau kamu punya udah punya ide saat ini kamu keep dulu di sana kamu edit dari file yang misbagikan itu ya lalu kamu save di tempatmu dulu nanti setelah besok kan ada materi ya ada ada aktivitas mengisi atau pengerjaan LKS disitu baru di sharingkan lagi masalahmu apa kemudian nanti kamu edit lagi filemu nanti di akhir di hari Jumat setelah semuanya terisi baru dikumpulkan begitu jadi tapi setiap hari akan kami cek ya kamu udah kerjakan sampai di mana ya wali kelas akan cek kamu pengerjaannya sampai mana masalahmu di mana ya kami akan bantu begitu oke jadi untuk saat ini kamu save dulu di tempatmu belum jadi kalau ngerjakannya di file mungkin tidak di upload sesuai dengan tahapan ya tapi mungkin di akhir setelah sudah selesai tapi kalau ngerjakan sebentar ya mungkin saya bisa mungkin bisa ditambahkan ya nah untuk lembar kerja itu tetap kalian upload bertahap jadi kan ada bagian-bagiannya kalau mengerjakan di Word ada bagian-bagiannya jadi upload kosongkan saja sisanya misalnya tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 pada saat ini yang dibutuhkan adalah tahap berapa isi saja tahap tersebut kemudian upload begitu seterusnya ya kalau hari ini kalian diminta atau diwajibkan untuk upload tahap kedua berarti tahap 1 dan 2 silakan upload sisanya dikosongkan mungkin begitu oke oke ya thank you Miss Desi jadi sesuai instruksi saja ya kalau misalnya diminta nah disini Miss bukakan mungkin bisa dilihat nah tahap identifikasi masalahnya setelah kamu klik di minggu tematik itu oke tahap identifikasi masalah yang warna biru di klik double klik ya nah disini ada petunjuk pengerjaan dapat dikerjakan langsung pada kolom yang disediakan atau diunggah hasil identifikasi masalah kalian dalam bentuk file word atau PDF ya oke sorry tadi Miss sedikit keliru jadi sesuai yang ditambahkan oleh Miss Desi tadi jadi tetap sesuai tahapan atau sesuai instruksi pada hari tersebut ya oke misalkan tahap identifikasi itu saja yang kamu isi yang lainnya dikosongkan nah kalau misalnya sudah lanjut ke tahap kedua tahap solusi ya I'm sorry tahap identifikasi masalah identifikasi masalah nah itu nanti akan berwarna biru kalau kamu sudah mengisi tahap identifikasi masalah ataupun sudah mengupload file yang berisikan tahap identifikasi masalah jadi kalau mau upload tahap tahap kedua jadi tahap pertamanya ada tahap keduanya ada juga gitu kalau mau upload tahap ketiga berarti dari tahap satu sampai tiga ada di file dokumen wordmu gitu ya ada pertanyaan lagi waktu kita sudah sudah habis ya oke nanti sambil jalan kita akan sama-sama ya pasti Miss Intan Miss Desi dan Mr. Billy juga akan bimbing kalian ya oke kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa akhiri ya satu hari ini banyak Miss Intan untuk jadi anak-anak kita tidak hanya hari ini saja minggu temati kita masih ada besok kalau mungkin besok ada muncul pertanyaan baru kita akan diskusikan sama-sama jadi setelah narasumber atau guest teacher kasih materi ke kalian kita ada waktu untuk brainstorming jadi kita sama-sama brainstorming nanti disini Miss Desi seperti yang disampaikan Miss Intan tadi Miss Desi Miss Billy Miss Intan akan selalu ada untuk anak-anak ya asalkan kalian harus tanya juga oke jadi jangan kalau tidak paham sesuatu langsung saja tanya tidak usah diam begitu ya karena memang itulah gunanya kita berdiskusi bersama-sama disini oke ya anak-anak mungkin hari ini untuk hari pertama cukup sampai disini saja dulu pembelajaran kita besok kita akan lanjutkan dengan pemaparan materi dari Dinas Perhubungan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melaksanakan atau menjaga keselamatan di jalan raya kemudian kita akan Q&A dengan Bapak dari Dinas Perhubungan dan kita akan coba mengisi lembar kerja tahap pertama oke setelah itu kita akan sekali lagi kita akan brainstorming sama-sama dan kita akan bersama-sama mengisinya nanti oke mungkin itu saja anak-anakku kita akan tutup kegiatan kita hari ini Miss Minta salah satu berdoa bagi kita silahkan Kensen Kensen hello ya Miss silahkan berdoa untuk kita ya nak Kensen boleh di-unmute sayang teman-teman teman-teman mari kita selesai kami selesai berkati kami supaya kami selesai hari besok kami bisa mengejarkan dengan baik selesai selesai halal 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 amin ya thank you so much everyone thank you Mr. Billy thank you Miss Intan sampai ketemu besok have a good day God bless you goodbye baza yang hilal